Intro Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi membahas penanganan pasca banjir di Aula Mini Barakat Martapura Rakur ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman dan turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haji Masruri, Kepala Bapak Dalit Bang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banjar Irwan Kumar beserta diajaran Dalam keterangannya Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan kegiatan tersebut adalah untuk mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan pasca banjir ke depannya juga untuk mengevaluasi efektivitas kinerja dinas terkait tentang peranannya dalam upaya pencegahan dan kesiap siagaan bencana dikatakan Sekda, kita harus bekerjasama saling bantu-membantu untuk meringankan masyarakat yang terdampak banjir saat ini dengan fokus pada kebutuhan sandang dan pangan serta menginventarisir kerusakan yang dialami pasca banjir ditambahkan Hilman, dengan mengevaluasi kondisi terkini pasca banjir ke depannya pemerintah akan lebih siap dalam hal mengantisipasi kemungkinan yang sama akan terjadi Sementara itu, Kepala Bapak Dalitbang Kabupaten Banjar, Galuh Tantri Narindra mengharapkan dinas terkait dalam hal ini BPBD Kabupaten Banjar agar mulai memperhitungkan segala kondisi pasca banjir dari kebutuhan logistik masyarakat terdampak banjir sampai kebutuhan mendesak lainnya agar bisa di-sharing informasinya ke semua lapisan supaya ada keterbukaan informasi bagi semua pihak Tantri menambahkan, ada kekhawatiran bencana seperti ini akan terulang di masa yang akan datang yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengurangi dampak kerusakan yang dialami masyarakat dengan menyalurkan segala bantuan dan mendata kerusakan yang dialami diharapkan dapat meninggalkan beban mereka Fuad, Hendra, Kominpo Banjar melaporkan